Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Betani Fresnointing. Anda bisa mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube Channel. Selamat mendengarkan. Habis selesai bagi Tuhan, come on. Habis selesai bagi Tuhan, come on. Haleluya. Bisa berkata, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megabangiku. Katakan sekenap jiwa, sekenap jiwa dan berharapan, aku serahkan untuk rencanamu. Tuhan, kau raja, kau raja, aku bisa berkata, ingat kau. Hanya kau yang layak diberikan, ku bisa berkata, ayo, ayo, come on. Tuhan, aku yang berkata, kau sumber. Tuhan, kau sumber berangkat, ayo, awam, kau sah Kanak macamu merintah, kau minta sahabat Kristen perolekan Bersama surakan Yesus, Raja undian. Oh, berkata, tak serbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Kau Raja, bukan segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan, lalu serahkan tu rencanamu, oh Kau Raja, sebab hanya Kau, hanya Kau yang layak di bikin Bisa melompat bagi Tuhan, katakan, come on, Ajaibu, come on Ajaibu, Tuhan aku dan, Kau sumber, layak, masa, memberita selamanya, Yesus Oh Ajaibu, Ajaibu, Tuhan aku dan berkasa, Yesus kau sumber, layak, masa, memberita selamanya, Yesus Kau lah Ajaibu, siapa kita dasar, siapa namanya, Yesus, serahkan Yesus Oh, 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 oh Tuhan agung dan berkat Katakan kau sumber, kau sumber kemenanganku Layanku kuasa pemberintah Oh Yesus, Yesus kau lah Ajaikan Tuhan agung dan berkat Katakan kau sumber kemenanganku Layanku kuasa pemberintah Samanya Yesus Tuhan agung dan berkat Amin kau sumber kemenanganku Minta selamanya Amin Oh Yesus, Yesus kau lah Ajaikan Tuhan agung dan berkat Kau sumber kemenanganku Minta selamanya Yesus, Yesus kau lah Raja Mulia Bersama sorakan Raja Mulia Raja Mulia Kau selesai bagi Tuhan sorai-sorai Haleluya Sakses people I grow, I grow, I grow, I grow refined Bersama berkata Fasy people, say I grow, I grow, I grow, I grow refined Boleh beritahu kanan aja Katakan Tuhan kita Ajaib Haleluya Silahkan adon coba Badi serah semuanya Mari kita bersatakan hati kita What? Dan semua yang siap diberkati Dalam nama Tuhan Yesus Angkat kedua tangan Dan sama-sama kita berkata Amen Kurang mantep Amennya katakan Amen 사람이 Wow Oh, sukses people, I grow, I grow, I grow, I grow, I, amin. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara yang di Jakarta dan yang semua ada di Indonesia, bahkan seluruh bumi? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin, amin. No more sickness, no more weakness, no more poverty, amin. Tos dalam roh aja, amin, haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, wow. Wow, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan BFA di seluruh Indonesia dan di Jagad Raya, amin, wow. Saudara, hari ini ibadah perdana BFA Sentral Park Jakarta, saudara puji Tuhan, tepuk tangan, amin. Dan disiarkan langsung ke seluruh Indonesia, dimanapun jemaat BFA berada. Dan saya sampaikan hari ini semangat sekali jemaat BFA Jakarta, saudara. Wow, puji Tuhan, ya, artinya dalam kondisi begini, saudara tetap beribadah luar biasa. Dan ini luar biasa banyak sekali ya, Bapak Ibu hanya orang-orang yang umur 65 tahun ke atas dan 13 tahun ke bawah yang tidak beribadah, amin. Sukacita semangat dong saudaraku, walaupun ya wajah saudara ketutupan gantengnya kena masker, gak masalah, haleluya. Jangan mengurangi sukacita, katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan juga seluruh jemaat di Indonesia, di Belanda, dimanapun berada. Pagi ini, saudara, 5 Juli, ya, setelah hampir 4 bulan, ya, saudara, kita gak beribadah gedung. Ini baru pertama kali saya berketemu dengan Bapak Ibu Saudara, bisa tetap muka. Ya, walaupun Anda senyum, saya gak bisa ngelihat, tapi senyumlah tetap, saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan semua sehat ya, haleluya. Saya sampaikan ini semua adalah anugerah, kasih karunia. Ya, sampai hari ini, kita kuasa deklarasi, kuasa perjamuan kudus, deklarasi firman. Dan itu terjadi. Tidak ada satupun jemaat BFA yang sakit, yang tertular, atau yang mati karena COVID-19. Karena darah Yesus, sebab Christ in you. Christ in you, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada semuanya ini. Maka Bapak Ibu sudah 105 hari sampai kemarin, dan hari ini adalah 106 kita perjamuan kudus, saudara. Jadi Bapak Ibu, seperti semalam saya sampaikan, bahwa saya mengalami pengalaman langsung dengan Tuhan. Saya mengerti tentang perjamuan kudus adalah ini tubuh Tuhan yang terpecah-pecah. Saudara, saat saya ada di Turki, itu pengalaman yang luar biasa. Yaitu saat mata saya sebelah kiri atau sebelah kanan, saya lupa, saudara ya. Tiba-tiba blank dan tidak kelihatan, saudara. Bahkan sebelum berangkat ke Turki pun, berapa hari sebelumnya sudah mengalami gangguan. Pak Irwan tahu, saudara. Tapi waktu di Turki itu benar-benar saya mengalami satu yang tidak kelihatan, saudara. Jadi kalau saya lihat Pak Irwan, lihat potongannya, kelihatan ini dari postur bodinya gitu, kelihatan ini Irwan. Tapi kalau satu mata saya tutup, saya dengan mata yang gelap tadi, saya enggak memastikan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, sampai ke Indonesia saya berobat dan dikasih dokter macam-macam obat, saya minum seminggu, kadang teratur, kadang enggak, kadang ketinggalan di kota mana, karena saya traveling, singkat cerita bahwa obat itu enggak membuat, enggak mengubah apapun. Sampai akhirnya saya mendapatkan firman, remah tentang perjamuan kudus, saudara. Yaitu bahwa Masmur 105 ayat 37 dan saya membaca dari versi yang lain. Kalau dalam versi terjemahan baru Alkitab Anda, ya kita lihat Masmur 105 ayat 37, saudara hanya dikatakan, dituntunya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Tapi dalam versi FAYH, firman Allah yang hidup, dan juga BIMK, dan juga IMB, saudara jelas sekali bahwa Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dan tidak ada satupun yang lemah, yang sakit, maupun yang miskin, saudara. Semuanya sehat, semuanya kuat. Padahal kita tahu 430 tahun mereka menjadi bangsa Buddha. Dan kemudian kita juga tahu, saudara, bahwa asupan gisi yang kurang, mereka sakit, semua penyakit ada. Dan selama mereka ada di Mesir, 10 tulah itu terjadi atas Mesir, tapi tidak terjadi bagi mereka. Tapi saat mereka keluar, firman Allah berkata, tidak ada satupun yang lemah, no more weakness. Tidak ada satupun yang sakit, no more sickness. Dan tidak ada satupun yang sakit, saudara ku, miskin. Semuanya membawa perak dan emas, semuanya sehat, semuanya kuat. Pertanyaannya, kok bisa, saudara? Dan saya selidiki, saya bergairah, saya tanya, dan kemudian saya lihat, oh, ternyata dalam keluaran pasal 12, dijelaskan bahwa mereka, saudara ku, yaitu makan perjamuan pascah. Itu pascah pertama dalam sejarah orang Israel. Yaitu saat mereka di Mesir, mereka makan, saudara, dan firman Allah, Anda boleh buka nanti dalam keluaran 12, saudara ku. Ya, apa yang terjadi? Semuanya bagian kepala, bagian betis, bahkan isi perut, harus dimakan habis atau dibakar habis. Itu belum, dan tidak terjadi lagi. Setelah itu, saudara ku, ada peraturan hukum Taurat yang mengatur mana-mana yang boleh dimakan imam, dan mana yang harus dibakar habis. Tetapi saat dalam keluaran 12, semuanya dimakan. Nah, saudara ku, ini adalah bayang-bayang daripada apa? Kematian Yesus di kayu salib, semua tubuh Yesus hancur, karena dosa-dosa kita. Nah, dalam Markus 14 dikatakan, coba lihat Markus 14 tentang perjamuan kudus. Saudara ku, siapkan F-A-Y-H-nya ya. Markus 14, F-A-Y-H-nya. Nah, oke. Saudara ku, Markus 14, ayat berapa ini? Ayat 8. Aku berka, sorry, sorry. Markus 14, Markus 14, bentar. Ya, Markus 14. Sabar ya. Halo? Nah, Markus 14. Tentang perjamuan, tentang perjamuan. Ya, terus. Ayat berapa? Ayat 23 atau 24 ya? Oke. Sudara ku, ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Ambillah, inilah tubuhku. Sudara, ini 4 bulan, saya nggak khutbah depan umum, jadi agak grogi sedikit ini, lihat wajah-wajah sudara. Karena, ya, biasa depan kamera doang, sekarang ini banyak jemaat. Gini saya agak, agak grogi nih. Apalagi, lihat sudara senyum, saya nggak ngeliat gitu loh. Sudara, Anda respon, apalagi yang pakai face silk ini, Anda ngantuk atau tidak kan, saya nggak tahu. Jadi, ya maaf nih, agak-agak ini ya. Bapak Ibu yang di Palangka, di manapun, ini agak grogi, saya ngeliat wajah-wajah, sudara ku yang, yang agak aneh lah bagi saya ya. Loh wajah sudara, seumur hidup jadi orang Kristen, baru sekarang ibadah dengan atribut begini. Iya nggak? Sudara, nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Iya. Nggak kebayang, waktu kita masa pandemi, sudara, oh, 14 hari, ya, banyak, hamba Tuhan menafsirkan ya, apa, ilmu tafsir cocok-cocokan, ini 14 hari, sama seperti dalam keluaran 12. Ternyata ini udah 4 bulan, bukan 14 hari. Gitu loh. Makanya waktu orang pada nafsir-nafsir itu, saya nggak habis-nafsirkan. Saya nggak ikut-ikutan, sudara, karena saya tahu bahwa ini, bukan 14 hari, ada masa-masa, yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Betul? Oke ya. Tolong-tolong Anda respon, supaya saya nggak grogi, menolong saya, sudara. Amen. Iya. Loh gimana nggak grogi, sudara? Betul? Nah, biasa masuk ruang ibadah, shalom, salaman, ini nggak ada salaman, cuma begini doang. ketemu Pak Victor, sekeluarga dilip, cuma begini doang, sudara ku. Iya. Biasanya pengen, waduh gimana kan? Anda biasanya yang cipika-cipiki, pria dengan pria, nggak ada lagi ya. Sudara, masuk sini sama Petrus, sudara ku biasanya dia salam, mengangkat tas, saya ditembak, sudara ku. Apa nggak rebut? Ini kan bikin saya grogi, mau masuk ibadah, atau ditembak. Polisi bukan, nah ini gimana? Tapi sokelah, nggak apa-apa nih. Oke, jadi semangat ya. Success people! Nah, gitu dong. Iya. Wow, oke. Ambillah, inilah tubuhku, kata Tuhan. Inilah tubuhku, sudara. Sudara, oke, selamat datang. Like. Waduh, walaupun terlambat ya, tapi nggak apa-apa, puji Tuhan. Silahkan duduk, sudara. Walaupun pakai masker, saya bisa melihatkan apa? Dari postur bodinya. Ini kakak saya, udah tahu. Ya, sudara, dari cara berpakaian, kemudian bentuk, apa namanya, bagian dari dada ke bawah, itu kan semua kelihatan ya. Haleluya. Nah, puji Tuhan, amin. Ya, ini beliau salah satu tim Departemen Pengajaran Sinode BFA, sudara ya. Luar biasa. Jadi, saya harus diskusi dengan beliau, kalau soal ada pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, kembali ke tadi bahwa, dimulai dari waktu saya di Turki, saya mengalami sendiri dengan Tuhan. Sudara, saya ini hamba Tuhan, bukan keluaran sekolah Alkitab, hamba Tuhan kejadian, sudara. Jadi, kadang-kadang mengalami sesuatu, Tuhan kasih pewahyuan. Nah, Tuhan kasih pewahyuan saya tentang perjamuan kudus, sudara ku, lebih dalam lagi, itu dimulai daripada waktu, mata saya, divonis dokter glukoma. Dan kalau glukoma, itu berarti sudara ku, lambat, tapi pasti akan menjadi buta, enggak kelihatan. Seperti, anak Pak Habibi ya, akhirnya dia pakai satu ditutup, karena untuk adaptasi. Nah, itulah yang terjadi pada saya. Tapi, waktu saya menemukan, Tuhan, saya mencari wajah Tuhan, Masmur 1537, yang tadi saya katakan, dalam versi FAYH, IMB, dan BIMK, dijelaskan, bangsa Israel yang 4, 130 tahun, mereka dalam perbudakan, mereka sakit, tubuh pinggang, mereka bongkok, sudara, karena apa? Mereka nggotong batu-bata, mereka nggotong batu, untuk membangun istana Firaun, untuk membangun kuburan-kuburan orang Mesir, piramid itu kuburan, sudara, ya. Nah, batu yang paling kecil di piramid, di Giza, yang tersisa hari ini di Mesir, itu beratnya 2 ton. Siapa yang ngangkatnya? Budak-budak Israel. dan mereka, sudaraku, asupan gisi yang kurang, sehingga ginjal, air yang kurang, TBC, mereka penuh dengan penyakit. Tetapi, malam, saat mereka mengambil perjamuan pasca, yaitu anak domba, dan belum pernah terjadi sebelum itu, dan tidak terjadi lagi, seluruh daging, termasuk isi perut, termasuk kepala, termasuk betis, harus habis sebelum fajar menyingsing. Mereka harus makan semuanya. Yang tersisa, harus dibakar, sudara. Nah, ini menggambarkan, ini bayang-bayang, daripada anak domba Allah, yang dibakar habis, disalit, untuk sudara dan saya. Nah, sudaraku, maka, kalau bayang-bayangnya saja, mengakibatkan, tidak ada satu orang pun, orang Israel, yang sakit. Mereka keluar dari Mesir, Alkitab mengatakan, Tidak ada yang lemah, tidak ada yang ditandu keluar, tidak ada yang keluar dari Mesir, dengan keadaan flu, pilek, batok, apalagi ginjal, jantung, strok, semuanya sembuh, sudaraku. Jadi, peristiwa supranatural, terjadi satu malam itu. Dalam satu malam, dan kemudian, bangsa Mesir, yang 430 tahun, terkenal, pelit kikir, medit, sudara, dalam satu hari, Allah menjama hati mereka, semua mereka, membekali bangsa Israel, dengan harta benda yang sangat-sangat-sangat banyak. Artinya, no more sickness, yes, no more weakness, yes, no more poverty, yes, dalam satu malam. Sudaraku, berarti kematian Yesus di kayu salib, menyelesaikan semua penyakit. Bayangnya saja begitu, itu bayang-bayang loh. Apalagi, sudaraku, apalagi, saudara, yaitu apa? kenyataannya, yaitu kita hidup dalam perjanjian baru. Kalau bayang-bayangnya begitu, saudara, lewat itu saya menggali, dan kemudian, setelah setiap perjamuan, saya makan, yaitu tubuh anak domba, kembali ke Markus 14, ayat 22, dan ketika Yesus, beritnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Jadi, yang diberikan kepada saya dan saya, ini bukan roti, ini bukan lambang, ini tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang terpecah-pecah, supaya kita putuh, kita pulih. Tubuh Yesus yang disakit di kayu salib, supaya Anda dan saya, yang sakit ini menjadi pulih, menjadi sembuh, menjadi sehat. Amen. Haleluya. Maka saya katakan, Kenneth Hagen, saudaraku, tidak pernah mengenal sakit kepala, saudara. Saudaraku setelah dia mengerti, tentang, firman Allah, dia deklarasi, dia berkatan, nomor sickness. Sampai hari wafatnya, 80 tahun lebih, dia bilang gini, saya lupa sakit kepala itu seperti apa. Itu Kenneth Hagen. Artinya Bapak Ibu, hal yang sama bisa terjadi untuk saudara dan saya, gereja Tuhan. Dengan apa? Terima dengan iman. Maka, semalam dalam kotbah mesbah keluarga, saya katakan, dengan cara yang layak. Apa cara yang layak? Mengakui, ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua, mengakui, saudaraku, mengingat akan kematian dia, yang menyelesaikan dosa. Amen. Dosa Anda sudah selesai. Dosa saudara sudah selesai. Ingat waktu kita perjamuan, kita mesti menyadari, ada kasih yang lebih kuat daripada dosa kita. Ada kasih yang lebih hebat daripada kesalahan kita. Ada kasih yang lebih dasyat daripada penyakit kita. Ada kuasa yang lebih hebat daripada kemiskinan kita. Waktu Anda makan dan minum dengan cara seperti itu, anugerah tiba kepada saudara. Tapi dengan cara yang tidak layak, tanpa mengakui tubuh Tuhan, hanya sekedar ikut-ikutan, karena Papa gue ngambil, ya gue ngambil deh. Atau karena ini gini, itu namanya cara yang tidak layak. Anda menghinakan tubuh Tuhan. Termasuk kalau Anda, saudaraku, punya kesadaran akan dosa, lebih kuat daripada kesadaran akan kasih Allah, Anda juga tidak layak. Loh, mungkin kenapa, Pak? Sebab dosa kita sudah diselesaikan. Pada waktu Anda menerima Yesus, Anda mengakui dosa, dosa kita sudah diampuni. Betul? Sudah selesai. Maka waktu kita berjamuan, kita mensyukuri, kematian Tuhan sudah menyelesaikan semua sakit-penyakit, semua sakit-penyakit kita. Katakan amin. Sudah menyelesaikan. Katakan sudah menyelesaikan. Dan akibat dosa apa? Kematian. Ingat, saudaraku, manusia jatuh kepada kematian, dan kemiskinan, dan sakit-penyakit, dimulai dari saat manusia makan buah pengetahuan di Taman Eden. Maka sama, Anda mengalami kehidupan dan berkat waktu Anda makan tubuh anak domba Allah. Amin. Nah, setelah itu, setiap kali saya perjamuan, saya makan mata Yesus Kristus. Saat saya sampaikan, ada beberapa orang yang masih menganggap, mosok sih, gitu loh, mosok sih, kok makan mata Yesus Kristus. Pak, ada satu ibu-ibu nanya, Pak, kalau saya sakit bagian rahim, apa saya makan rahim Tuhan Yesus? Iya. Kan Tuhan Yesus laki-laki, saya wanita. Eh, Bapak-Ibu, saya mau kasih tahu, Yesus, saudaraku, Anda dan saya dalam mahluk roh itu, tidak ada jenis kelamin. Kita mahluk roh. Nah, Anda makan rahim Tuhan Yesus. Waktu Anda makan rahim Yesus, saudaraku, dengar, rahim yang mandul, diberkati. Mandil, rahim yang penuh dengan kista, karahim yang penuh dengan cancer, jadi sembuh, jadi sehat. Dan saudara, hari ini saya melihat banjir mujisa terjadi di mana-mana. Dalam seratus hari ini, Anda boleh lihat, saudaraku, amin, Anda boleh lihat, di mana-mana terjadi, saudaraku. Bahkan banyak yang belum kesaksian, karena malu. Saya kasih tahu, ada yang ngomong, Pak, tolong jangan disahirkan. Kenapa? Karena kesaksiannya bersifat privasi. Urusan, ya wanita tadi, saudaraku, yang menstruasi, yang gak wajar, yang begini, yang begini, mereka malu kalau mau disahirkan. Jangan malu, sebab waktu Anda menyaksikan kebaikan, dengar, tambah-tambah kebaikan Tuhan diberikan kepada Anda. Katakan yes? Amin, tetap semangat, suka cita? Haleluya. Kalau Anda semangat, saya gak grogi, ini sudah 4 bulan, gak ngomong depan orang ini. Haleluya. Ya, semangat ya. Haleluya. Nah, kembali ke tadi. Kemudian ayat yang ke-23, sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, ayat 24, inilah darahku, darah perjanjian, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saya baca dari versi FAYH, saudara, versi FAYH. Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, ditumpahkan bagi banyak orang, dan yang memetrakan perjanjian baru, antara Allah dengan manusia. Perjanjian baru, ada perjanjian lama, maka Alkitab kita berisi perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru dimulai bukan waktu Yesus lahir. Saudaraku, sudah ada perjanjian baru, tapi resminya, setelah dimetrakan dengan darah Yesus. Kapan? Saat Yesus bapak. Betul? Lihat baik-baik. ditumpahkan bagi banyak orang, dan yang baca sama-sama, dan yang memetrakan. Satu, dua, tiga. Anda tahu kalau saya berjanjian dengan saudara, katakan kontrak, saya dengan Pak Irwan kontrak-kontrakan, saya mengontrak rumah beliau, perjanjian itu berlaku pada waktu saya tanda tangan, di atas metere. Kalau tidak ada metere, saudaraku, boleh tanya Pak Victor, saudaraku tidak kuat, itu perjanjian di bawah tangan. Metere itu menguatkan. Nah, perjanjian baru antara Allah dan manusia, sudah diucapkan dari zaman, saudaraku, dahulu, tetapi baru berlaku. Baru berlaku, setelah ada metere. Dan meterenya bukan metere cap 6 ribu rupiah, tapi meterenya adalah darah Yesus Kristus. Nanggap? Jadi kapan perjanjian baru itu berlaku? Waktu Yesus wafat di kayu salib. Kenapa? Itulah metere. Maka saudaraku, why? Jadi anak Tuhan itu luar biasa. Karena dosa satu manusia, manusia pertama, Adam. Apa yang terjadi, saudaraku? Tanah di mana engkau menginjak, laki-laki, menjadi tanah dengan bersusah payah, engkau mencari makananmu. Dengan berpeluh, kamu mencari makananmu, sampai kamu kembali ke tanah. Tetapi saudaraku, ingat artinya peluh Adam, kena ke tanah itu, kutuk saudaraku. Tetapi peluh Yesus di Getsemane, bercampur dengan darah, menetes ke tanah. Menjadi tanah di mana Anda bekerja. Tanah yang diberkati. Karena kutuk sudah diselesaikan. Betul? Berlaku perjanjian baru. Wow. Jadi makanya Anda lihat, ada Injil Barnabas, dan ada kita, agama lain, yang mengatakan yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang lain. Iblis mencoba untuk mengelabui, bahwa tidak ada kematian bagi Yesus, atau Isa Almasi. Yesus tidak mati, perjanjian ini tidak berlaku. Sebab perjanjian ini, mulai berlaku perjanjian baru, yaitu perjanjian apa? Perjanjian anugerah, antara Allah dengan manusia. Yaitu apa saudaraku? Anda dan saya diselamatkan, bukan karena perbuatan kita. Kita menjadi orang benar, bukan karena kita berbuat benar. Tolong diulangi. Anda dan saya menjadi orang benar, bukan karena kita berbuat benar. Kita menjadi orang benar, karena kita dibenarkan. Nanggap? Maka sebagai orang yang dibenarkan, hiduplah, hiduplah dalam kebenaran. Sebagai orang yang sudah dikuduskan, hiduplah dalam kekudusan. Sebagai orang yang sudah diberi kemurahan, hiduplah dalam kemurahan. Itu saudara. Katakan amin. Nah, ingat baik-baik. Ia berkata kepada mereka, inilah darahku yang ditumpahkan bagi orang banyak, dan yang memetrekan perjanjian baru, antara Allah dengan manusia. Jadi waktu kita mengambil perjamuan Tuhan, kita ingat perjanjian ini dimulai, dari tubuh dan darah yang ditumpahkan. Saudaraku, kalau bayang-bayangnya saja, saya ulangi lagi, bagi jemaat yang beribadah secara online, di seluruh Indonesia, dan di seluruh Jagad Raya, saudaraku ya. Haleluya. Karena ada jemaat BFA juga di Jerman, saudara. Mereka kuliah di sana, ada 10 orang. Tiap-tiap online mereka ikut. Nah, saudara, dengarkan baik-baik. Ya, perjamuan Tuhan. Sejak itu, saudaraku, BFA, sebulan jadi dua kali, kita perjamuan. Tapi mulai, masa New Era ini, ya saudaraku, kita akan setiap hari minggu, kita perjamuan kudus. Dengan pengertian yang benar. Kalau keselamatan, kalau keselamatan, kita hanya terima dengan percaya. Halo? Kalau keselamatan, kita hanya terima dengan percaya. Saya tanya, keselamatan gratis? Tidak. Gratis bagi kita, tapi ada yang bayar, saudara. Betul? Amen? Iya, gratis bagi saudara, tapi ada yang bayar. Sama, Mbak Dini kemarin ke Israel, gratis atau tidak, Mbak Dini? Gratis, tapi saya yang bayar, kan begitu. Dia gratis, saya yang bayarin. Sama, keselamatan juga sama. Anda dan saya gratis, tapi siapa yang bayar? Yesus. Kalau keselamatan, kita terima dengan iman. Ya itu apa? Imannya, saudaraku. Kita percaya dalam hati. Perbuatan iman, mengaku dengan mulut. Maka, saya juga percaya, Anda bisa terima kesembuhan, Anda bisa terima kemakmuran, Anda bisa terima kelimpahan, dengan apa? Percaya dan mendeklarasikannya. Imani, deklarasikan, alami. Saudara, loh, enggak masuk akal kan, seorang ibu di temanggung, saudaraku benjolan tumor, segede buah apa, segede telur bebek, dengan perjamuan Tuhan, sembuh, tanpa operasi, tanpa apapun, hilang, enggak masuk akal. Dan enggak masuk akal, banyak sekali, jantung, pendarahan, dan sebagainya. Saudara, justru, waktu Tuhan lihat, saya mengalami perkara ini, awal tahun 2019, saya lihat, oh, Tuhan bawa ke sini. Dan bulan April, terima kasih Ibu Erika, Pak Victor, yang kirim saya buku, saudara. Ibu Erika bilang, Pak Agung, ini buku baru, dari hambanya, Yosef Rind, di Singapura, kok perjambungan kudusnya, sama dengan Bapak, saudara. Dan itu buku, kemudian saya sampai hari, belum baca selembar pun, saudara. Karena memang saya, enggak suka baca, saudaraku. Kenapa? Karena saya lebih senang melihat, daripada membaca, saudara. Saya bisa melihat, saudaraku, kayak Pak Irwan ini, saya enggak usah membaca, di dompetnya ada berapa, saya bisa melihat, saudaraku. Tapi maksudnya begini, saudara, kemudian dari buku itu, yang semalam sudah saya kirimkan ke saudara, sedikit ringkasannya, saya melihat, oh iya, jadi saya semakin bergairah. Dulu saudara, saya yang melihat gini, ada orang-orang yang perjamuan karena ikut-ikutan, ada orang yang perjamuan karena takhayul, ada orang yang perjamuan karena apa? Menjadi hal yang lasim di gereja. Di gereja-gereja pentakosta karismatik, sebulan sekali, perjamuan lasim. Hari ini, mulai hari ini, ibadah pertama, di dalam New Era ini, jangan jadikan perjamuan Tuhan, hal yang lasim. Ini hal yang luar biasa. Hal yang dasyat. Amen. Saudara, ingat. Anda ingat, setiap Anda perjamuan, ingat. Bangsa Israel, yang hanya bayang-bayang, malam itu, yang bungkuk. Saudaraku, yang sakit jantung, yang sakit ginjal, waktu mereka makan, besok pagi, mereka keluar. Yang bungkuk ini kok jadi tegak, terjadi kegemparan. Yang sakit, sudah sembuh. Yang sakit begini, mengalami mujizat, sehingga saat mereka keluar, tidak ada satupun yang lemah. Tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang ditandu. Kebayang tidak? Kalau ditandu apa, tidak ngerepotin, saudara. Mereka melewati perjalanan Padanggurun yang sangat panjang. Kalau ada yang lemah, ada yang sakit-sakitan, merepotkan Musa sebagai pemimpin. Dikit-dikit baru jalan, saudara. Itu saja butuh 40 tahun. Coba, saudaraku, apalagi yang jagoan selfie. Baru apa selfie, kapan nyampainya ke negeri kanaat? Betul? Haleluya. Kapan sampai? Betul? Lihat pohon korma selfie, lihat ontah selfie. Kapan nyampe, saudara? Ini yang sudah sehat, kuat saja, butuh waktu 40 tahun. Apalagi, saudaraku, dengan keadaan yang lemah. Weh. Amen. Berapa orang yang keluar dari Mesir? Saya hitung kurang lebih 2 juta. Karena Alkitab dalam keluaran 12 berkata, 600 ribu orang laki-laki, belum termasuk anak-anak. Dari 600 ribu katakan, yang sudah menikah 400 ribu, saudara. Dan istri orang Israel zaman segitu ada yang 2, ada yang 3. Katakanlah rata-rata 2. Berarti ada 800 ibu-ibu, saudara. Belum anaknya, belum ibunya, dan sebagainya, kurang lebih 2 juta. Dan 2 juta itu, perhatikan baik-baik, tidak ada satupun yang miskin. Tidak ada satupun yang lemah. Tidak ada satupun yang sakit. Kenapa? Malam perjamuan, Allah menyelesaikan semuanya. Paskah, kematian Tuhan menyelesaikan semuanya. Saudara, kalau Anda nangkep ini, Engkau tidak akan hidup dalam sakit penyakit. Saudara, perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan, melebihi vaksin manapun, saudara. Melebihi antibiotik manapun. Maka dalam musim seperti ini, yang vaksin belum ditemukan, saya sarankan setiap hari, Anda ambil perjamuan di rumah sendiri. Ambil perjamuan sembari Anda mengingat akan Kristus. Lihat, dalam 1 Korintus 11 dikatakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, ingatlah akan aku. Ini bukan seperti peringatan hari pahlawan, mengingat tanggal berapa? 10 November. Ini bukan seperti peringatan sumpah pamuda. Bukan. Mengingat artinya apa? Terus-menerus, Engkau tidak pernah melupakan dia. Terus-menerus, Engkau tidak pernah melupakan karya agung Yesus. Terus-menerus, Engkau hidup di dalam apa? Pengucapan syukur. Yaitu apa? Yesus sudah mati buat saya. Engkau ada yang seperti itu di dunia ini, saudara. Halo? Halo? Bukan pendeta yang mati buat saudara. Bukan nabi yang mati buat saudara. Yesus sendiri yang mati buat saudara. Amen? Kalau Anda hidup dalam peringatan seperti ini, dalam peringatan seperti ini, saudaraku, apa sih yang respon kita? Mensyukuri kasih Tuhan. Masa kan kita masih mau mengecewakan dia? Setiap hari saya sarankan saudaraku, dalam masa-masa seperti ini, dalam masa seperti ini, kalaupun Anda tidak bisa ikut misbah keluarga siaran langsung, pas Anda tunda, Anda ikuti, ambil perjamuan. Dengan pengertian, dengan pengertian, dengan pengertian yang benar. Ada yang bertanya, Pak, anak-anak boleh tidak mengambil perjamuan? Orang tuanya yang mengambil. Berikan pada anak-anak. Saudara, harvest setiap hari, kami kasih perjamuan. Kami orang tuanya yang mengangkat roti, mengangkat cawan, kita berikan pada harvest saudara. Setiap kali dia apa, dia imani, aku makan tulang Tuhan Yesus. Sebab dia sedang pemulihan tulangnya yang patah saudara. Aku makan tulang Tuhan Yesus. Saudara, setelah operasi, dia tidak bisa angkat tangan saudaraku, jarinya begini terus saudara. Ini baru satu bulan lebih sekarang, semuanya sudah bisa begini, sudah mulai bisa makan dengan tangan kanan. Dia terus imani, aku makan tulang Tuhan Yesus. Apa yang ada pada saudara? Hari ini, kalau Anda membutuhkan, ada yang ada bagian yang lemah di bagian rahim, makan rahim Yesus. Saudara, pada waktu Anda minum darah, ini plasma terbaik, ini trombosi terbaik. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Ya saudara, tidak panjang lebar, karena memang waktunya dalam ibadah new normal ini, satu jam lebih sedikit saja. Tidak usah lebih-lebih saudara ya. Karena instruksi pemerintah, semua kita taati saja. Saya bilang ke seluruh jemaat, kita taati apa yang pemerintah lakukan. Kenapa Harvest dan Budion hari ini, tidak ibadah bersama kita? Karena Harvest umurnya masih 11 tahun, saudaraku. Belum-belum 11, eh 11 ya kira-kira ya. Lupa juga sih. Ya 11 tahun. Ya 11 tahun, saudara. Jadi belum memenuhi syarat untuk, apa namanya, ibadah. Karena pemerintah menghancurkan demikian, ya kita ikuti. Kenapa? Sebab kalau nanti Harvest ibadah, saudaraku, itu jemaat seluruh Indonesia akan protes. Lu anaknya gembala kok boleh? Anak saya nggak boleh? Nah bisa begitu. Nggak memberi contoh yang baik, saudara ya. Karena saya bilang ke Harvest, kamu sabar, jadi nggak kemana-mana, saudaraku. Ya kayak kemarin, ya kita nyampe, ya Budion, Revival Chris cari makan di mal, Harvest di mana? Ya di kamar sama bapaknya, saudara ya. Haleluya. Jadi, ya mereka yang cari makan, kasih bungkus. Jadi, saudaraku, kita ikuti. Maka seperti tadi Bapak Ibu, mohon maaf dengan atribut yang serba luar biasa, yang mirip astronot dari mana, saya nggak tahu juga. Nikmati kita enjoy. Katakan amin. Amin. Tapi yang jelas kita mengucap syukur, semuanya sehat. Wuh, haleluya. Luar biasa. Ini luar biasa. Semuanya sehat itu yang dasyat. Lebih daripada semuanya. Betul? Wih, saya bersyukur, saudaraku. Saya katakan buat saudara, sekarang harus tanamkan, ya tanamkan. Waktu Anda makan tubuh dan minum darah, ingat baik-baik. Ini lebih dari antibiotik manapun. Ini tubuh yang sempurna, yang nggak mengenal penyakit. Anda makan tubuh Yesus. Mana mungkin penyakit bisa masuk ke tubuh Anda? Itu. Dengan pengertian itu. Ini darah sempurna. Yang trombosi sempurna, plasma sempurna. Wow. Luar biasa. Amin. Yes. Saya melihat saudaraku, waktu saya beritakan tentang perjamuan, dalam seratus hari ini, banyak jemaat bahkan dari gereja luar mengikutinya, mujizat, 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 kesembuhan, 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 terjadi di mana-mana. Saya katakan ini bulan banjir mujizat bagi saudara dan saya, yang percaya tepuk tangan paling meriah. Tangan angin. Amin. Jadi ingat, perjanjian baru dimulai resmi kapan? Waktu Yesus wafat di kayu saling. Dia memetrekan. Sudah ditulisnya mungkin dari beberapa tahun sebelumnya. Misalkan, saya nulis perjanjian dengan Pak Irwan, sudah saya tulis. Tapi sebelum dimetrekan, tanda tangan di atas meterek, perjanjian baru belum dimulai. Sama. Perjanjian yang Allah ucapkan, bahwa keselamatan dari keturunanmu lah. Dia ngomong pada wanita itu. Keturunanmu akan, apa namanya, menginjak ular ya, betul ya? Dalam kitab kejadian. Halo, halo? Betul ya? Nah, itu sudah diucapkan dari kitab kejadian. Tapi berlakunya kapan? Sejak kematian Yesus. Perjanjian anugerah, perjanjian kabar baik, perjanjian kasih karunia, itu berlaku kapan? Sejak darah Yesus terjurah. Wow. Ini yang gak bisa dimengerti oleh banyak orang. Maka kita bersyukur, kita selamat karena perjanjian itu darah. Kalau Yesus gak wafat di kayu salim, darahnya gak memetrekan, gak ada keselamatan. Tidak ada pengampunan dosa, tanpa penumpahan darah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita dengan perjamuan, dengan cara yang layak. Yaitu apa? Mengakui, ini tubuh dan darah Tuhan. Ambil kunci. D. Dengan cara yang layak, semua jemaat dimanapun berada di rumah masing-masing, persiapkan perjamuan kudus saudara. Anda boleh memberikan pada anak-anak saudara, tapi Anda yang mengangkat tubuh dan darah Tuhan. Ingat baik-baik saudaraku, kalau di dalam perjanjian lama, bayang-bayangnya saja, sesuatu mujizat dasyat terjadi. Semua yang sakit, hasil perbudakan 430 tahun, saat mereka makan tubuh, darah anak domba, semuanya menjadi sembuh. Semua yang miskin karena perbudakan, keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang miskin. Mungkin Anda berkata, Pak, dengan saya perjamuan, berarti saya diberkati hidup berkelimpahan? Iya. Bagianmu bekerja, bisnis, sesuai dengan profesi, sesuai di mana engkau ditempatkan, di tanah pusaka Anda masing-masing. Tapi berkat Allah lah, yang membuat Anda kaya. Berkat Tuhan lah, yang membuat Anda sukses. Berkat Tuhan lah. Tetapi dimulai dari mana? Perjanjian darah. Perjanjian baru yang dimetraikan oleh darah Yesus ini. Malam saat Tuhan Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Ini tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Tubuh Yesus terpecah-pecah. Supaya tubuh saudara dan saya, utuh, sehat, sempurna. Engkau yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan, dalam nama Yesus. Makan bagian tubuh yang kau perlukan, untuk kesembuhanmu. Dimanapun Bapak, Ibu, Jemaat, yang bersama-sama dalam ibadah online, makan. Yang di CP, silahkan makan. Saya sedang berkata untuk semua yang online, dengarkan, makan bagian tubuh Yesus yang kau perlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya lakukan ini dalam beberapa bulan, dan mata saya yang difonis oleh dokter glukoma. Bulan Desember kemarin dinyatakan, tidak ada lagi glukoma. Sehat, sembuh, terang. Hal yang sama terjadi pada saudara. Ambil, makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus berkata, inilah darahku, yang ditumpahkan bagi orang banyak, dan yang memetraikan perjanjian baru antara Allah dengan manusia. Ini darah, yang memetraikan perjanjian baru. Perjanjian baru, resmi berlaku bagi saudara dan saya, saat darah ini tertumpah. Siapa yang percaya dengan darah Yesus, pengampunan, penebusan, keselamatan, kemakmuran, kesehatan, menjadi milikmu. Makan untuk jalan hidupmu, makan untuk kesehatanmu. Waktu engkau menelan darah Yesus ini, engkau menelan kehidupan, engkau menelan kesembuhan, engkau menelan kesehatan, engkau menelan kelimpahan, engkau menelan kemampuran, maka engkau sadar, engkau hidup dalam kesehatan ilahi, engkau hidup dalam kelimpahan ilahi, engkau hidup dalam berkat ilahi, Dan apa yang kau sadari Akan mengalir keluar dalam kehidupanmu Engkau yang percaya ini darah Yesus Dengan hormat minum dalam nama Yesus 1 Korintus 11 berkata Jika engkau makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Mendatangkan hukuman Maka bagi engkau yang mengakui ini tubuh dan darah Tuhan Mendatangkan anugerah Mendatangkan kesembuhan Mendatangkan kesehatan Terima kasih Tuhan Haleluya Darahmu Yesus Sucikan daku Darahmu Yesus Bebaskanku Darahmu Yesus Ubahkan daku Kudijatikan Baru 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 Darahmu Yesus Darahmu Yesus Sucikan daku Sucikan daku Darahmu Yesus Darahmu Yesus Bebaskanku Darahmu Yesus Bebaskanku Ubahkan daku Darahmu Yesus Deklarmu Yesus Darahmu Yesus Deklarasi Adana ku dijadikan Baru Ku dijadikan Baru Haleluya Kudijadikan Baru Haleluya Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Juga berkati setiap tangan yang menabur Dalam persembahan syukur dan persepuluhan Baik jemaat yang ada di Jakarta maupun di seluruh Indonesia Tingkap langit dibuka, Tuhan memberkati mereka Terima kasih Tuhan Dan kami mau terima berkat Tuhan Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapak di surga Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persepuluhan yang manis dari roh kudus Menyertai memberkati engkau Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kita semua yang percaya diberkati berkata Amen Tepuk tangan, haleluya, silahkan duduk Baik Untuk Jemaat Jakarta dan seluruh Indonesia Ada beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan Di ibadah new normal ini Kita tidak lagi mengedarkan kantong kolekte Bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan cash Di setiap ruang ibadah ada kotak yang disediakan Anda bisa menabur di sana Atau jika Bapak Ibu tidak mau cash Mau scan barcode Ada saudaraku di setiap PP Di setiap kursi juga disediakan Anda bisa scan barcode untuk persembahan syukur Lewat GOPE, OPPO, apalagi Dana, link saja bisa Saudara Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang mau memberi dalam persepuluhan Anda bisa transfer ke nomor kening yang sudah disiapkan Nah, kemudian juga perjaman kudus tidak diedarkan oleh para aser Tapi di setiap kursi sudah disiapkan perjaman kudus Jadi bagi Bapak Ibu kita meminimalisir Saudaraku artinya sentuhan dengan yang lain-lain Jadi maka Bapak Ibu Saya untuk seluruh jemaat dimanapun berada Termasuk yang di Bandung yang nanti tanggal 19 akan mulai Sebelum ibadah lebih baik Bapak Ibu ke toilet Karena ibadah kita hanya satu jam Jadi jangan pas lagi sudah di dalam ruangan nanti ke toilet lagi Lebih baik sebelum ibadah Anda ke toilet Dan kemudian pakai disinfektan Kemudian masuk ruang ibadah Semua ini sudah disteril Saudaraku Ya, enam kali ibadah di Bandung Setiap jam ibadah akan selalu disteril Setiap jam selesai akan disteril Nah, baik itu pengumuman Dan sehingga Bapak Ibu dalam ibadah new normal ini Mohon maaf anak-anak di bawah 13 tahun belum diperkenankan Dan orang-orang tua di atas 65 tahun juga belum diperkenankan Silahkan hidup, silahkan ibadah live streaming dari rumah Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang belum punya keberanian untuk ibadah Mohon Saudaraku kita gak boleh menghakimi Sebab itu sesuai dengan iman kita masing-masing Tapi yang jelas gini, kalau Bapak Ibu berani bekerja, berani ke mall Tentunya harus berani beribadah Ya, itu konsekuensinya Tapi baik, itu aja pengumuman dari saya Tuhan Yesus memberkati dan shalom Haleluya Kita saling berfilosif tanpa tos dengan tangan Tapi senyum saja Saudaraku, haleluya Amin Beri senyum kiri kanan, saudaraku Kalau boleh pakai maskernya yang gambar senyum Jadi senyum terus, saudara ya Pakai masker apa namanya Masker apa itu yang ada gambar senyum atau kumis ya Baik, God bless you Termasuk shalom Tuhan Yesus memberkati dari Jakarta Ayo semua bangkit berdiri Kita katakan, kita beri salam ke seluruh Indonesia Katakan 2-3 dari Jakarta Kami mengucapkan Selamat hari Minggu Selamat beribadah Selamat beraktifitas Untuk seluruh jemaat BFA Di Indonesia Dan luar negeri Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati dan shalom Cara salamannya berubah ya Amin Puji Tuhan God bless you Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan Ibadah Raya bersama Gereja Betani Fresh Nointing Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya Di Maestro Radio Bandung YouTube Channel Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat Hari Minggu Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda 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 Terima kasih.